Harga komoditi pinang saat ini tengah dalam kondisi baik. Meski demikian, petani mengaku saat ini produksi buah pinang mengalami masa trek atau buah mengurang. Harga komoditi pinang di desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menembus angka Rp15.000 per kilogram. Meski demikian, berdasarkan penuturan petani pinang setempat, harga pinang kering saat ini mengalami penurunan mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Turunnya salah satu harga komoditi unggulan Kabupaten Tanjung Timur ini terjadi sejak sebulan terakhir. Di mana sebelumnya harga pinang sempat bertengger di angka Rp16.000 hingga Rp16.500 per kilogram. Meski harga pinang tengah baik, namun hasil yang didapat petani tidak signifikan. Hal ini lantaran produksi buah pinang saat ini tengah mengalami masa trek atau buah berkurang. Jika biasanya hasil panen mampu mencapai sekira 3 kuintal dalam setiap 2 minggu, namun hasil panen saat ini merosot hingga setengahnya. Sekarang, Agus luar semalam masih harga Rp15.000, kalau ini turun. Berapa? Biasanya sampai Rp15.500-16.000. Setengah bulanan. Setengah bulan, bukan naik ya? Tidak. Kalau tahun ini paling-paling lama Rp16.500 itu. Rp16.500 apa ya? Ya, satu tahun ini ada yang Rp18.000, ada yang Rp17.000, ini adalah yang Rp16.000. Diketahui sebelum dijual, hasil panen pinang petani terlebih dahulu dijemur. Kemudian kulitnya dikupas sebelum bijinya dijual ke pengepul. Dari pengepul, biji pinang lalu dibawa ke gudang pengolahan sebelum diekspor. Rama Admiral, Jek TV melaporkan.